Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama melanjutkan KKR untuk sesi yang terakhir pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama, kita akan mempelajari perkara yang terakhir mengenai barometer pertumbuhan rohani ini. Kita akan melihat bagian yang ketujuh, bagaimana kita bisa mengukur pertumbuhan rohani setiap kita anak-anak Tuhan. Yang ketujuh yang ingin saya bagikan pada sore hari ini, yaitu orang-orang yang bangkit dari kegagalan. Mereka adalah orang-orang yang secungguhnya sedang bertumbuh dan kuat di dalam iman mereka. Bapak-Ibu serta-satari, kalau saya boleh menekankan, orang sukses dan besar bukan berarti mereka tidak pernah gagal. Orang yang sukses dan orang yang berhasil, umumnya mereka adalah orang-orang yang pernah gagal, belajar dari kegagalan, bangkit dari kegagalan, dan kemudian mereka menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil. Beberapa hari yang lalu saya melihat di WA saya, ada sebuah gambar. Di sana diungkapkan tentang Thomas Ava Edison. Jadi dalam gambar itu ada beberapa tulisan, ada cerita yang dibagikan, dan kemudian saya baca. Ibu Thomas Ava Edison ini pulang dari sekolah dan kemudian mendapatkan surat dari sekolah, di mana anaknya itu bersekolah. Kepala sekolah menuliskan, anak ibu terlalu bodoh, anak ibu terlalu lambat. Dia mendapatkan pelajaran ini, itu, ini, itu pun tidak dapat mengerti-mengerti. Sehingga sekolah keberatan Thomas Ava Edison ini bersekolah di tempat mereka, karena mereka beranggapan mengganggu murid-murid yang lain, dan sebaiknya Thomas Ava Edison ini sekolah di homeschooling, diajarin orang tuanya sendiri. Bapak ibu setelah setelah hari, waktu pulang bersama dengan anaknya, ibunya ditanya oleh Thomas Ava Edison ini, mama, mama dapat surat apa dari kepala sekolah? Kenapa kita harus pulang dari sekolah? Kemudian, mamanya memberikan sebuah jawaban. Kepala sekolah, guru-guru menganggap kamu ini terlalu pintar katanya, terlalu jenius, sehingga tidak ada guru-guru pengajar-pengajar yang bisa mengajar seperti kamu, ya, seperti anak seperti kamu, yang terlalu pintar, terlalu jenius. Dan guru menganjurkan kamu belajar di rumah saja. Jadi, bapak ibu setelah setelah hari, seorang ibu yang menghadapi satu situasi, di mana anaknya dianggap terlalu lambat, terlalu bodoh, dan tidak bisa diajar, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ya, dia dengan sabat, dengan telaten, terus mengajar anaknya itu. Sekalipun guru-guru kepala sekolah di mana anaknya itu bersekolah, beranggapan anak ini tidak ada harapan. Anak ini tidak ada masa depan. Tapi, dia terus mengajar dengan telaten, dengan kasih, membantu anaknya itu. Sampai akhirnya, bapak ibu sekarang bisa mendapatkan penerangan dari lampu. Kenapa? Perjuangan Thomas Alva Edison. Nah, pada saat dia membuat lampu itu, bagaimana dia melakukan percobaan? Apakah sekali langsung berhasil? Sepuluh kali berhasil? Seratus kali berhasil? Tidak. Puluhan di bukali, dia mencoba gagah, coba lagi gagah, coba lagi gagah, sampai akhirnya dia berhasil membuat lampu yang pertama. Nah, bapak ibu setelah hari, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Apakah orang yang sukses tidak pernah gagah? Apakah orang yang berhasil tidak pernah gagah? Saya kan tidak. Justru orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang besar, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kejatuhan, kegagalan, bangkit kembali, mencoba kembali. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar. Demikian perlahan dalam kehidupan dohani kita sebagai orang-orang percaya. Bapak ibu setelah hari, di dalam perjalanan iman kita, ikut bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sehatan kita jatuh, bangun, jatuh, bangun, kadang kita kuat, kadang kita lemah, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Bapak ibu setelah hari, saya katakan, saya yakin dan percaya, setiap orang pernah gagah, setiap orang pernah jatuh, setiap orang pernah lemah. Tapi sekarang yang menjadi permasalahannya adalah, saat anda jatuh, apakah kemudian anda menyerah? Saat anda gagah, anda berkata, ya saya sudah tidak ada harapan. Saat kita terjatuh, kita berkata, saya tidak bisa bangkit kembali. Saat kita gagah, kita mungkin berkata, ya sudah tidak ada masa depan untuk saya. Atau, saat kita jatuh, kita coba bangkit kembali. Saat kita gagah, kita mencoba kembali. Untuk mengubah keadaan yang buruk, menjadi baik. Keadaan yang gagah, menjadi berhasil. Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan, kita akan lihat, apa yang terjadi kepada Simon Petrus. Kita lihat Matthew 26. Injil Matius 26. Kita lihat, ayat yang ke-72. Dan ia menyangkanya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ, datang ke para Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulai dari Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan, apa yang kataan Yesus padanya? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangka aku tiga kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu setelah saudari, Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan kepada murid-muridnya termasuk Simon Petrus. Kamu ini akan seperti domba yang kehilangan gembala. Kalian akan tercerai beraih. Dan apa yang diucapkan oleh Simon Petrus, pada saat dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Oh saya berani di penjara bersama dengan kau. Saya berani masih bersama-sama dengan kau. Dan murid-murid yang lain pun mengatakan perkataan yang sama. Tapi apa yang terjadi? Para saat Tuhan Yesus ditangkap untuk disalifkan. Simon Petrus bertemu dengan siapa? Seorang hamba perempuan. Bukan tentara, bukan pejabat. Seorang hamba perempuan. Oh hamba perempuan itu mengenali. Ini si Petrus ini, dia adalah murid Yesus. Dan pada saat perempuan itu berkata, kamu pasti murid Yesus. Petrus menyangka bahwa dia mengenai Yesus. Kemudian Petrus pergi, bertemu dengan banyak orang. Dan orang-orang itu mengetahui, oh orang ini adalah orang Galilea. Dia pasti murid Yesus. Dia menyangka kembali, bahwa dia tidak mengenai Yesus. Dia pergi lagi, dikenali orang lagi. Dan kemudian, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia mengutuk dan bersumpah, bahwa dia tidak mengenai Yesus. Bapak Ibu, setelah sesuatu, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyangka aku di hadapan manusia, aku pun akan menyangka orang itu di hadapan Bapak yang di syurga. Apakah dosa, kesalahan daripada Petrus ini kecil? Tidak. Apakah kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Petrus ini ringan? Tidak. Dosa dia, kesalahan dia, pelanggaran dia, penyangkalan dia, adalah sesuatu yang berat di hadapan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Simon Petrus saat mendengar bunyi ayam berkokok tiga kali. Dia teringat perkataan Tuhan, yang sudah memberikan peringatan kepada dia. Bahwa sebelum ayam berkokok tiga kali, dua kali, Petrus akan menyangka dia tiga kali. Dan firman Tuhan mengungkapkan dengan jelas, Petrus pergi dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu setakatut hari, kalau kita melihat Simon Petrus yang menyangka Yesus bersumpah dan mengutuk tidak kena Yesus. Kira-kira kalau kita belum membaca kisah dari Simon Petrus ini secara keseluruhan, kira-kira pandangan kita bagaimana? Ah, orang ini tidak ada harapan, orang ini tidak ada masa depan, orang ini pasti hancur, orang ini pasti rusak. Tapi apa yang terjadi? Simon Petrus yang menangis, Simon Petrus yang bertobat, Simon Petrus yang menyesali perbuatannya. Dia berkumpul menemui teman-teman yang lain, dia dikuatkan, dihiburkan oleh teman-teman yang lain, dia didoakan oleh teman-teman yang lain. Dan pada hari Pentecostal, roh kudus dicurahkan. Mereka semua dipenuhi oleh roh kudus. Dan apa yang terjadi? Simon Petrus bangkit kembali sebagai alat Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu setakatut hari, mari kita bersama-sama kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau kita terjatuh, bukan berarti selama-lamanya kita akan terjatuh. Kalau kita gagah, bukan berarti selama-lamanya kita tidak pernah akan bangkit kembali. Tapi sebaliknya, jangan Anda berkata sekarang saya berdiri teguh dengan kuat, dan selama-lamanya saya tetap akan berdiri teguh dan kuat. Saya kan belum tentu. Bapak Ibu setakatut hari, tetapi yang paling penting adalah, seseorang yang pernah terjatuh, seseorang yang pernah gagah, seseorang yang pernah salah, tahu akan dosanya, tahu akan kesalahannya, tahu pelanggarannya, dan mau mengakui akan kesalahan dan bertobat. Itu yang penting yang harus kita lakukan. Simon Petrus menyesali kesalahan dia. Simon Petrus menangis akan penyangkalan yang dilakukannya. Simon Petrus sangat menyesali, bahwa dia menyangka, bersumpah, bahwa dia tidak kena Yesus Kristus. Tapi kemudian, dia berbalik. Dia bersama dengan murid-muridnya Tuhan, mencari Tuhan. Dia bersama-sama dengan murid-murid, bergabung untuk menantikan roh kurus. Dan kemudian dia dipenuhi oleh roh kurus. Roh kurus bekerja secara luar biasa, di dalam diri Simon Petrus, dan kemudian Tuhan, dinyatakan, di dalam kehidupan Simon Petrus. Mari Bapak Ibu setakatut hari, kita bersama-sama saling mengingatkan. Orang yang lemah, orang yang jatuh, orang yang gagah, jangan Anda menghakimi mereka dan berkata, orang itu selama-lamanya akan jatuh, orang itu akan selama-lamanya gagah, orang itu selama-lamanya tidak ada harapan. Jatah belum tentu. Orang yang jatuh, orang yang gagah, kalau tahu dosanya, tahu kesalahannya, tahu pelanggarannya, dan mereka berbalik, bertobat, kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa memudihkan orang-orang seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa diri kita kuat, diri kita hebat, dan kita tidak mungkin jatuh, dalam kitab 1 Korintus, pasal 10, yang ke-12 mengingatkan. Hati-hati, ya kita lihat 1 Korintus, pasal 10. Ayat yang ke-12. 1 Korintus, pasal 10, ayat yang ke-12. sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Bapak Ibu, firman Tuhan Matan, kalau kita menyangka, bahwa kita teguh berdiri, hati-hati, supaya kita jangan jatuh. Bapak Ibu, saya terserah, jadi orang yang merasa dirinya kuat, orang yang merasa dirinya teguh, dan orang yang sombong, akan keadaan dirinya, satan justru mereka harus hati-hati. Mereka bisa saja terjatuh. kita tahu di antara para pekerja kudus, mungkin kita melihat ada beberapa orang yang tertentu itu, yang kita sangat hormati, sangat targai, dan kita berkata orang-orang itu luar biasa. Tapi kemudian kita melihat, apa yang terjadi? ada di antara mereka yang gagah, ada di antara mereka yang jatuh, ada di antara mereka yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tapi, mereka yang pernah gagah, jatuh, dan lemah, dan mereka ingat akan dosa mereka, kesalahan mereka, dan berbalik dari kesalahan itu, bertobat, dan mencari kembali Tuhan, sangat tahan, Tuhan bisa memulihkan keadaan mereka kembali. Contoh yang kedua adalah, Nabi Elia. Kita akan berkata, oh Nabi Elia ini sangat luar biasa. Dia berperang melawan 450 Nabi Pak, dia menang. Belum termasuk Nabi-Nabi Elia, Nabi-Nabi Asherah, ada 850 Nabi Pak, dan dia menang. seorang diri, melawan 850 Nabi Pak, dia menang. Kita berkata, wah Elia luar biasa, Elia hebat, Elia disertai oleh Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ratu Isibaya marah, karena Nabi dan Nabiahnya itu, dipanggah, dipancung, dibunuh. Dan kemudian, Ratu Isibaya berkata, Elia harus ditangkap, Elia harus dipenjarakan, kalau perlu, dia harus dibunuh. Mendapat ancaman itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Dia melarikan diri. Dan kemudian, pada saat dia berada di tempat yang sangat tepi, di bawah pohon arat, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Dia berkata, Tuhan, saya tidak lebih baik dari nenek moyang saya. Saya ingin mati. Bapak Ibu, seorang Nabi yang besar, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, seorang Nabi yang sudah berperang melawan 850 Nabi Pasu, dan dia menang, sekarang apa yang terjadi kepada Elia? Dia putus asa, putus pengharapan, ketakutan. Dan yang dilakukan oleh Elia adalah, dia minta mati. Bapak Ibu, ini keadaan yang berbalik 180 derajat, dari seseorang yang begitu luar biasa, begitu kuat. Sekarang dia berada di tempat yang serendah. Dalam keadaan putus asa, putus pengharapan. Mungkin ada banyak diantara kita berkata, Elia sudah tidak ada harapan. Nabi besar sekarang sudah jatuh terpuruk. Nabi besar sekarang sudah minta mati. Nabi besar sekarang sudah dalam keadaan yang saat temah. Kita berkata, wah Nabi Elia tidak ada lagi pengharapan. Tapi pada saat dia tertidur, dibangunkan oleh malaikat Tuhan. Dipaksa untuk makan dan minum. Tapi dia tidur kembali. Dipangunkan kembali. Disuruhnya untuk makan dan minum. Dan firman Tuhan mengatakan, karena kekuatan makanan dan minuman itu, Elia bisa berjalan 40 hari, 40 malam, sampai ke Gunung Horeb, ke Gunung Allah. Dan bahkan kemudian akhirnya dia mengangkat raja, dan dia melakukan kembali tugas pelayanan dia sebagai seorang Nabi. Dan pada saat yang terakhir, dia diangkat tanpa melalui kematian. Bapak Ibu, tetap-tetari, siapa Elia? Nabi besar. Siapa Elia? Nabi agung. Siapa Elia? Nabi yang sangat tua biasa. Tapi siapa Elia? Dia manusia biasa. Dia pun lemah. Dia pernah putus asa. Dia pernah gagal. Dia pernah terpuruk. Dia pernah mengalami keadaan. Dia ingin mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memulihkan kembali Elia. Dan Elia bangkit kembali sebagai seorang Nabi besar. Dan Tuhan melayakan dia. Tanpa melalui kematian, dia diangkat ke syurga. Jadi Bapak Ibu setar-setari, mari kita bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jatuh bukan akhir segala-galanya. Gagal bukan berarti Anda tidak bisa bangkit. Tapi kalau Anda jatuh, Anda gagal, Anda terpuruk, Anda putus asa, Anda putus pengharapan, Anda tidak berusaha, Anda tidak berjuang untuk bangkit. Memang keadaan Anda akan tetap seperti itu. Tapi kalau kita pernah jatuh, pernah gagal, kita pernah mengalami kekalahan, tapi kita bangkit kembali, mohon pertolongan Tuhan, bersana kepada Tuhan, memohon pertolongan roh kudus. Tuhan akan memampukan kita kembali untuk bangkit. Sama seperti yang dialami oleh Semuan Petrus, sama seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Bapak Ibu Serta-serta Tari, kalau hari ini kita punya anak-anak yang masih kecil, yang baru bisa berjalan, ya kita tahu bahwa anak itu mulai usia satu tahun itu, mulai belajar untuk berdiri. Dan kemudian dia mulai belajar untuk melangkah, ya satu langkah, dua langkah, dan lain sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh anak itu, seringkali saat dia belajar untuk bangun, apalagi belajar untuk berjalan, kita mendapati anak itu seringkali jatuh. Apakah orang tuanya akan berkata, udah deh daripada kamu jatuh terus, daripada kamu sakit terus, mama pangku terus deh, ya papa jangan biarkan kamu jalan deh, ya kamu saya genong terus. Apakah nanti sampai umur lima tahun, sepuluh tahun anak itu terus kita genong, karena takut anak itu akan terjatuh? Tidak. Ya, saat anak jatuh, saat anak mungkin juga bisa terluka, pada saat mereka belajar berdiri, belajar berjalan, kita orang tua akan mendampingi, orang tua akan memperhatikan, orang tua akan melihat. Ya, bahkan kita memberikan dorongan, ayo bangun lagi, ayo jalan lagi. Sehingga apa yang terjadi? Anak yang pernah jatuh, anak yang pernah jatuh, bahkan mungkin terluka, akan mencoba lagi, mengulang kembali, sampai akhirnya dia bisa berdiri, berjalan, bahkan bisa berlari. Jadi Bapak Ibu, setelah setelah hari, kita bisa melihat, satu barometer pertumbuhan rohani, yang ketujuh. Orang yang bangkit dari kegagalan, orang yang bangkit dari kejatuhan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bertumbuh secara rohani. Tapi orang-orang yang menyerah, pada saat mereka jatuh, orang-orang yang putus asa saat mereka gagal, mereka bukan orang-orang yang bertumbuh secara rohani, bukan orang-orang yang kuat secara rohani. Tapi kita yang melihat saudara-saudara iman kita, yang mungkin gagal, jatuh. Ya, berikan dorongan, berikan kekuatan, doakan mereka, nasih hati mereka, supaya mereka bangkit kembali. Kita lihat di dalam Masmur, pasal 37. Masmur pasal 37, ayat yang ke-23. Masmur 37, ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan keparahnya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, Tuhan menopang tangan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekalipun kita tergeletak, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sekalipun kita jatuh, kita tergeletak, Tuhan akan menopang tangan kita, membantu kita, menolong kita anak-anaknya. Kita lihat yang terakhir. Barometer pertumbuhan rohani seperti apa, yang harus kita miliki. Hal yang ke-8, yang saya ingin bagikan adalah, orang-orang yang bertumbuh secara rohani, adalah mereka yang bertahan, sekalipun orang lain lemah. Bapak, Ibu, serta-satari, ada banyak di antara kita, yang percaya kepada Tuhan, kita tahu, ada perantaraan orang lain, yang membuat kita masuk ke gereja, percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau saya dibawa oleh seorang teman, masuk ke gereja, jadi percaya Tuhan. Teman kita lemah, teman kita jatuh, teman kita meninggalkan Tuhan. Apakah Anda akan ikut dengan mereka, terjatuh, dan menjadi lemah? Kalau hari ini kita dibawa oleh suami kita, isti kita percaya kepada Tuhan, suami atau isti kita lemah, meninggalkan Tuhan. Apakah kita akan mengikuti suami dan isti yang lemah itu, dan kemudian kita meninggalkan Tuhan? Maaf, kalau hari ini, misal, ada orang yang sangat Anda hormati di gereja, mungkin dia adalah seorang diakan, dia adalah seorang diakene, dia adalah seorang penatua, dia adalah seorang pendeta, yang sangat kita hormati, mereka jatuh. Apakah Bapak Ibu berkata, ah, pendeta-nya aja lemah dan jatuh, yaudahlah, saya juga tinggalin Tuhan, menjauh dari para Tuhan. Pendeta-nya aja lemah, pendeta-nya jatuh, ya, dan kemudian kita berkata, kalau saya jatuh lemah juga kan, biasa, pendeta juga seperti itu, penatua juga seperti itu, atau diakan-diakan pun seperti itu. Apakah itu yang akan kita lakukan? Bapak Ibu cerita-cerita dari, orang-orang yang bertumbuh secara rohani, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, adalah orang yang bertahan, sekalipun orang lain lemah. Orang-orang yang tetap bangkit berdiri, sekalipun orang lain jatuh. Orang-orang yang tetap mengikuti Tuhan, sekalipun orang lain meninggalkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang lemah adalah, orang-orang yang ikut-ikutan. Teman meninggalkan Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Suami isi tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Ya, mungkin pendeta-nya tinggalkan Tuhan, dia juga tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu cerita-cerita dari, kita tahu di dalam kehidupan kita, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saat kita menghadapi ahi jaman, situasi itu akan bukan semakin baik, semakin cerah, semakin menjanjikan. Terutama di dalam kehidupan Tuhan itu, kita akan menghadapi masa-masa yang jauh lebih sulit. Ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-36, Ibrani pasal 10 ayat 36. Demikian menyimpirkan Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ia akan datang, sudah akan ada tanpa menanggukkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan padanya. Tapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita memerlukan ketekunan, supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan. Hari ini kita beribadah, berdoa, melayani, kita bertekun di dalam Tuhan. Karena kita memiliki sebuah pengharapan yang besar. Kelak kita akan masuk ke dalam kerajaan syurga, mendapat bagian yang kekal, yang Tuhan sudah janjikan. Tapi apa yang dicatatkan di dalam ayat yang ke-37 sampai ke-39, ada perbedaan besar yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristian. Satu adalah mereka yang mengundurkan diri, lemah, dan kemudian binasa. Satu kelompok adalah mengundurkan diri, menjadi lemah, dan kemudian binasa. Tapi ada satu kelompok yang lain adalah orang-orang yang bertahan, orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bapak-Ibu, setelah sesuai, kita tidak tahu Anda berada di kelompok mana. Yang lemah, kemudian mengundurkan diri, kemudian kita binasa, atau kita yang tetap percaya, kita yang tetap bertahan, dan kemudian kita beroleh hidup. Saya katakan, pada masa-masa yang terakhir, Tuhan Yesus mengungkapkan di dalam Matiwis Pakti yang ke-25. Orang Kristian itu akan dipisahkan. Ada seperti yang lima gadis bijak, lima gadis bodoh. Ini menunjukkan jemaah Tuhan. Ada yang memiliki lima talenta, kemudian dua talenta, satu talenta. Ada yang berkarya, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dan ada orang yang menguburkan talentanya begitu saja. Ada orang yang mengasihi Tuhan, dalam tindakan perbuatannya sehari-hari kepada sesama. Dan ada orang yang tidak peduli kepada orang lain. Bapak Ibu, saat Tuhan memisahkan kita, sekali lagi yang harus kita pikirkan. Kita berada di posisi seperti apa? Yang lemah? Meninggalkan Tuhan? Binasa? Atau kita tetap percaya? Kita tetap bertahan? Kita tetap beroleh hidup? Kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini firma Tuhan-firma Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kita tahu sesudah masa pandemi, lebih dari dua tahun ini, kita sudah terbiasa dengan ibadah online. Tiap kali kalau ibadah di Zoom itu, maaf termasuk saya. Sambil ibadah, sambil ngopi. Sambil ibadah, makan snek. Kita berpikir dalam hati, waduh ibadah seperti ini enak. Sambil santai, sambil ngopi, sambil makan snek. Dengerin firman. Kadang-kadang ngantuk juga gak ada yang lihat. Sambil ngantuk-ngantuk, gak ada yang lihat. Bapak-Ibu serta-sambil jari, pada saat gereja dibuka kembali, ada kebaktian tatap buka kembali, apa yang terjadi? Beberapa orang antusias, saya mau datang ke gereja, saya mau rindu bertemu dengan saudara-saudara iman, saya mau bersekutu lagi, bersama dengan keluarga besar saya di gereja, di Banyang Masin ini. Tapi, ada beberapa orang yang tertentu, mereka merasa, saya nyaman dengan Jum, saya nyaman ibadah di rumah, saya nyaman dengan suasana rumah saya, yang santai, ngopi, snek, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu serta-saudari, kita melihat sesudah masa pandemi ini, kita melihat ada orang-orang yang mulai terbiasa dengan itu, dan kemudian berkata, yaudah lah, enggak ke gereja juga enggak apa-apa, saya kan tetap ibadah. Tapi, yang kita khawatirkan apa? Kalau ada masa-masa yang lebih sulit, mungkin ada ania, ya ada kekerasan, dan lain sebagainya. Apakah kita akan tetap bertahan dalam iman kita, dalam kehidupan dohan kita? Saya katakan, itu sebuah pertanyaan yang besar. Jadi, Bapak-Ibu serta-saudari, firman Tuhan mengingatkan, beberapa orang meninggalkan persekutuan ibadah. Beberapa orang menjadi lemah, dan kemudian mereka merasa, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu gereja, dan lain sebagainya. Tapi, sebuah pertanyaan yang harus kembali kita ajukan adalah, apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Apakah kita adalah orang-orang yang akan meninggalkan pertemuan ibadah? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang terus-menerus terlena dengan kenyamanan, dan kemudian kita berkata, jadi, saya tidak perlu datang ke gereja, saya tidak perlu bertemu dengan saudara-saudari iman, saya akan tetap bisa beribadah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama saling mengingatkan, ada masa-masa yang tertentu, di mana kita menghadapi tekanan, ancaman, keculitan, masalah, dan lain sebagainya, kita menjadi lemah, kita mengundurkan diri, kemudian kita binasa. Tapi, harapan kita, saat kita menghadapi tekanan, ancaman, keculitan, masalah seperti apapun, kita tetap percaya, kita tetap bertahan, dan kita tetap memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan kepada kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dan memperhatikan, di dalam Alkitab, Alkitab mencatatkan, Rasul Paulus punya seorang teman yang sangat dekat, rekan sekerja dia. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4, ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal yang ke-4, ayat yang ke-10. S10 mengatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini, dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Thessalonica, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan situs ke Damatia. Firmat Tuhan matang, karena Demas telah mencintai dunia ini, dan meninggalkan aku. Demas adalah rekan sekejar daripada Rasul Paulus, pada saat melakukan pemberitaan Ijiah. Tapi Alkitab mengatakan, karena dia telah mencintai dunia ini, dia meninggalkan aku, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya boleh mengingatkan kepada Bapak Ibu, ancaman yang sangat besar, yang akan kita hadapi, di akhir zaman ini, bukan, kesusahan, kesulitan, tekanan, aniaya, dan lain sebagainya. Tetapi ancaman yang paling besar, yang harus dihadapi oleh kita yang hidup di akhir zaman ini, yaitu masalah apa? Kenyamanan. Mari kita bersama-sama merempat. Ada aniaya, ada ancaman, ada tekanan. Kita masih mau mencari Tuhan. Kita mau berkat kepada Tuhan, beri kepada kepada Tuhan. Tapi di saat kita mengalami kenyamanan, apa yang terjadi? Rumah seperti istana, kursinya, wajoknya itu sangat enak dari kulit asli. Kalau duduk nyaman, kita berpikir di dalam hati, duduk di gereja satu jam, di kayu yang keras, enak. Enakan duduk di sofa di rumah. Dengar firman satu jam, mendengarkan kotbah, kita berkata, aduh sampai ngantuk. Mendingan bukan Netflix, tamir bahan, nonton. Bukankah enak? Ya, Bapak Ibu serta sesuai, kita harus menempuh perjalanan untuk ke gereja. Tapi kemudian kita memiliki rumah yang nyaman dan enak. Kita berkata, saya di rumah saja, bisa memperoleh apa saja. Sopah yang nyaman, tontonan, makanan yang enak. Dan kemudian kita berkata, lebih baik saya tinggal di rumah saja. Bapak Ibu serta sesuai tadi, saya katakan, ancaman yang paling besar, yang mengancam dunia kekeristanan saat sekarang ini adalah, kenyamanan. Saat Anda hidup nyaman, saat Anda hidup enak, saat Anda memiliki segala sesuatu, saat Anda merasa tidak berkekurangan, saat segala sesuatu yang kita miliki itu, membuat kita senang, membuat kita nyaman, membuat kita konfos, kemudian kita berkata, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu gereja, saya tidak perlu ibadah. Jadi Bapak Ibu serta sesuai tadi, mari kita memohon kepada Tuhan, agar kiranya, kita memiliki iman yang tetap teguh dan kuat. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang kehilangan iman, cekatan, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tapi jangan sampai terjadi, karena mereka lemah, kita ikutan lemah. Karena mereka meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Karena mereka kehilangan iman, kemudian kita berkata, saya juga tidak apa-apa kalau kehilangan iman. Tapi kita berharap, orang lain lemah, kita tetap kuat. Orang lain mengundurkan diri, kita tetap bertahan. Orang lain kehilangan iman, kita tetap bisa mempertahankan iman kita, sampai kepada akhirnya. hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang barometer pertumbuhan rohani, yang seharusnya kita sape, yang kita kejar dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang percaya, kita memohon Tuhan membantu dengan roh kudusnya, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, supaya kita memiliki kerinduan yang besar, untuk mengenal Tuhan. Mengenal kuasanya, mengenal kasihnya. Yang kedua, mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, supaya kita memiliki kerinduan, untuk mengenal kebenaran Tuhan. Kalau kita sangat mementingkan kesehatan secara jasmani, pentingkan juga kesehatan secara rohani. Karena kita tahu ada ancaman, yang bisa mengancam kehidupan rohani kita, kalau kita tidak mengerti dan tidak memahami kebenaran. Yang ketiga, sekalipun ada tekanan, ancaman, dan lain sebagainya, jangan kita berduka, bersedih. Mari kita tetap bersuka cita, tetap menganggap sebagai sebuah kemudian kehormatan, saat kita menderita untuk Tuhan. Yang keempat, mari kita memohon kepada Tuhan, supaya kita menjadikan ujian cobaan, yang terjadi, yang kita alami, adalah kesempatan untuk kita terus bertumbuh, dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang kelima, kita memohon kepada Tuhan, supaya kita memiliki pandangan nilai yang tepat, pada saat kita memandang pelayanan. Ini adalah pelayanan yang berharga, pelayanan yang indah, kita sedang melayani raja di atas jala raja, Tuhan di atas jala Tuhan, dan upahnya besar di syurga. Kemudian yang keenam, kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita anak-anaknya. Yang ketujuh, kita berharap kepada Tuhan, bahwa saat kita jatuh, saat kita gagal, saat kita lemah, kita tidak putus asa, kemudian kita meninggalkan Tuhan, kemudian kita kehilangan iman. Tapi saat kita gagal, saat kita jatuh, saat kita lemah, kita bangkit kembali. Mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menguatkan, membantu kita, untuk menjadi pribadi-pribadi, yang bertahan, yang kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, sekalipun, orang-orang di sekitar kita, menjadi lemah, meninggalkan Tuhan, menjauhi Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tetap percaya, yang tetap beriman, yang tetap bertahan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.